Bapak Bajik disini? Pak Injing Bapak dari kapan disini? Pak Injing Injing? Dari pagi Bapak minum dulu atau ada susu ini? Ya Allah, kasian banget lihat Bapak ini tertidur di pelataran arah Misvalah tapi sepertinya gak ada orang Indonesia disini lagi, kasian banget dan ternyata kata orang-orang yang ada di sekitar memang dari semalam ya Rob, kenapa gak ada orang yang mengantarkannya dan saya periksa dulu Bapaknya, Alhamdulillah sih masih bisa diajak ngobrol juga lalu saya cek kartu identitasnya dari mana dan hotelnya dimana dan saya hubungi salah satu teman yang menjadi petugas haji kasihan pak ada jemaah haji yang sakit di sebelah sana tapi saya carikan petugas dari Rousa lho peraturan cukup 7 terima kasih telah menonton! di sebelumnya terima kasih telah menonton! selamat menikmati dan akhirnya saya bertemu petugas haji di depan pelataran masjidil haram, lalu saya sampaikan kasihan bapaknya sudah lemes dan kelelahan, karena kata orang-orang sana memang dari semalam ya dari sekitar pukul 2 malam gitu, dan ternyata petugasnya juga sedang menghubungi ketua rombongannya, tapi ya slow respon, akhirnya saya tawari untuk menyewa kursi roda dari para petugas masjidil haram tapi petugasnya juga masih bingung untuk menunggu dari ketua rombongannya, tapi sih kalau dilama-lamain, kasihan mumpung bapaknya masih bisa diajak untuk bicara ya sih, kalau sewa kursi roda gak apa-apa, biar saya bayarin sampai Magelang itu hajiat, perkenalnya hajiat sini hajiat misalnya kan eh, sektor berapa sih itu? kalau Jawa Tengah perkenalnya hajiat sini 7-8 tapi saya iya, saya berapa tahu kursi roda itu? mungkin cuma ke terminal aja kan? iya, ke terminal kalau ini 40-40 juga gak tahu sih mungkin masa lebih dikatakan dan akhirnya alhamdulillah salah satu petugas membawa kursi roda dan juga setelah saya konfirmasi juga sama temen yang bertugas di Syeb Amir dan akhirnya alhamdulillah dua petugas ini membawa bapaknya ke emergensi kesehatan jamaah haji Indonesia aduh alhamdulillah alhamdulillah banget jadi ini benar-benar kasihan banget saya tadinya lagi live di Instagram bersama teman-teman pagi-pagi melihat situasi terkini disini dan tiba-tiba menemu bapak ini itu secara langsung akhirnya ya saya matiin untuk live dan tanya-tanya bapaknya dicek juga dari nomor terus hotel dan semuanya tapi alhamdulillah sih bapaknya masih tetap sehat dan sadar hanya saja sepertinya kelelahan alhamdulillah soalnya kalau di lama-lamanya dikerumulin orang kelemahan sih kelemahan tadi saya tawarin taksi tawarin langsung tapi gak apa-apa katanya ke terminal dulu yaudah alhamdulillah sekarang sudah ada yang urus kasihan sih dari jam 1 malam ya Allah kasihan banget tadi saya lagi live tiba-tiba menemuin bapak yang lagi pingsan bukan pingsan sih kalau lahan kayaknya ya sampai wah pokoknya banyak orang yang menurunin bapaknya dan akhirnya saya tanya tapi masih sadar sih tapi sepertinya memang benar-benar kelelahan banget dan alhamdulillah sekarang sudah ditanganin sama petugasnya alhamdulillah ya ya Allah benar-benar kasihan banget ya ada lagi alhamdulillah sih dan dari kejadian ini pelajaran juga ya buat kita sebagai warga Indonesia jika menemukan seseorang yang memang butuh bantuan terlihat seperti tadi ketiduran di tempat yang memang gak pantas kita harus peduli gitu ya langsung aja cek identitasnya dan segera laporkan ke pihak petugas ataupun ke rombongan yang ada di nomor ID cardnya itu karena tadi dengar cerita dari orang-orang sekitar bahwa bapaknya memang dari semalam gitu tapi ya sekali lagi ya alhamdulillah sekarang sudah ditangani oleh pihak petugas kesehatan jamaah haji indonesia syukur oke lanjut sahabat oke lanjut sahabat sekali lagi ini menjadi kenangan sih momen-momen nanti kalau sudah pulang ada cerita ya kita menunggu bis di terminal bab ali oh iya yang tadi dari jalwar mohon maaf yang tadi dari terminal syukur amir muka haram tinggal lewat sini aja lurus ya nanti disitu ada bab salam tinggal masuk aja langsung ke area Kaabah nanti lewat bawah sih wah ini banyak sekali jamaah dari non-indonesia juga terlihat dari pakistan kayaknya kerem assalamualaikum hai tuh lihat oke tapi sekali lagi kawasan ini menjadi kawasan Jawa Barat pasti orang-orang udah bisa bicara bahasa Sunda lanjut lagi sahabat-sahabat inilah faibs haji 2023 udah kelihatan lagi sekali lagi kita kepoin jamaah haji ini lagi kumpul-kumpul oh kebanyakan sekarang lagi siti tour ini ya sekitaran masjid terlihat para pembimbingnya ketua rombongannya lagi mengenalkan apa ini apa ini sebelah sana masya Allah ini terowongan kak Jidia terowongan apa sekali lagi untuk saat ini memang jamaah Indonesia yang klator pertama udah mulai masuk ke makkah dan sudah mulai melaksanakan tawaf dan umroh maksud saya sudah melaksanakan umroh dulu tadi tempat tawaf juga Masya Allah sangat semangat meskipun kebanyakan memang tahun ini kan yang sepuh-sepuh ya karena memang temanya jamaah haji ramah lansia jadi sekali lagi Masya Allah tadi meskipun banyak yang sepuh-sepuh tetapi semangat mereka tidak kurang bahkan tidak ada yang menggunakan kursi roda ya subhanallah gitu aduh ya Allah ya Rahman ya Rahim terharu sih dan merinding ya subhanallah jadi buat teman-teman sih yang nonton video ini yang belum ada rejeki tahun ini yang mudah-mudahan di tahun depan insya Allah karena sekali lagi yang namanya rejeki itu ya tidak disangka-sangka lah insya Allah dari mana aja ya sekarang inilah area mungkin yang pernah umroh udah tau pasti area ini ya dimana ini keluar dari saya yang mau kembali ke ajaat silahkan atau yang mau ke toilet dibelakang saya ada toilet oke ini yang menuju ke area ajaat atau perhotelan ajaat kebetulan insya Allah saya juga mau ke area itu ya pokoknya sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah nginvelin saya hari ini jangan lupa untuk doang terus channel ini biar saya semangat lagi nih untuk meliput jamaah haji terkini 2023 pokoknya senang sekali sih Assalamualaikum terima kasih